Hai jadi hal yang harus diperhatikan pertama adalah alkohol Mas Eko ya alkohol ini adalah bibit F2 jam siap tanam saya ulangi siap tanam contohnya mesinnya udah full guys jadi jangan sekali-kali Anda menanam bibit jamur tiram yang mesinnya belum full ini udah full contohnya seperti ini kemudian sendok ataupun sepatula ini Mas Eko lagi mengeluarkan bibit yang butiran jagung utuh dimaksudkan biar mempermudah pembidikan masih kaya dimasukkan ke dalam media blog seperti itu kemudian disini kita menggunakan ring ring ataupun cincin bisa terbuah bisa dari plastik ataupun apa namanya bambu dan paralon bebas memilih cuman di sini ada keuntungan dan kerugian dibilang kerugian sih tidak cuman ada plus dan minusnya kalau memakai cincin kecil tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di Reginda saya camur channel kali ini saya berada di kelompok tani barokah jamur berletak di kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langung Sarit ini kebetulan Pak Eko sebagai kedua kelompok terjun langsung setelah sekian lama berhenti karena cuaca dan air Pak Eko ya Jadi baru mulai lagi dikarenakan kemarin sudah udah mulai duduk-duduk mau hujan jadi kita semangat untuk memproduksi kembali bagel jamur tiram dan ini lagi proses pembidikan saudara-saudara Mari kita intip tata cara pembidikan jamur tiram di KTH barokah jamur Selamat menyaksikan jadi hal yang harus diperhatikan pertama adalah alkohol Mas Eko ya alkohol dan ini adalah bibit F2 jamur tiram yang siap panen siap tanam saya ulangi siap tanam contohnya mesinnya udah full guys jadi jangan sekali-kali anda menanam bibit jamur tiram yang meseliumnya belum full ini udah full contohnya seperti ini kemudian sendok ataupun sepatula ini Mas Eko lagi mengeluarkan bibit yang butiran jagung utuh dimaksudkan biar mempermudah pembidikan Mas Eko ya dimasukkan ke dalam media backlog seperti itu kemudian disini kita menggunakan ring ring ataupun cincin bisa terbuah bisa dari plastik ataupun apa namanya bambu dan paralon bebas memilih cuman disini ada keuntungan dan kerugian ini tidak cuman ada plus dan minusnya kalau memakai cincin kecil tentunya media keluar pinhead jamurnya kecil untuk yang dari bambu ini media keluar jamurnya dia akan besar guys nah kemudian yang harus diperhatikan adalah lilin lilin ataupun bongsang ini gunanya untuk mengusir serangga biar tidak hingga pada saat pembitan kemudian kita menggunakan karet gelang untuk mengikat dan kertas untuk menutup setelah bageluk jamur dikasih bibit seperti itu ini dilakukan dengan dua orang dua orang untuk pelaksanaan pembitan biar cepat dan tidak terlalu lama bageluk ini terbuka setelah dibibit takutkannya kalau terlalu lama bageluk terbuka tidak dicutup akan mengundang serangga hingga dan akan menjadi ulat merusak nantinya mesidium jamur tiram ini guys yang menggunakan apa namanya ring dari bambu dia dia lebih besar untuk muncul pinheadnya jadi tidak tidak perlu kita untuk menyobek kertas apa plastiknya karena permukaan cincinnya besar sehingga munculnya jamur banyak ada dimana-mana berbeda dengan cincin yang yang kecil ini yang cincin kecil bisa dilihat guys untuk cincin kecil ini untuk pinheadnya pun dia akan mungkin 12 dia perlu perawatan pembersihan sehingga perlunya plus dipenyobekkan pada plastik begitu cuman kalau musim kemarau ini dianjurkan ya menggunakan cincin dari bambu dikarenakan tidak terlalu merobek dari plastik sehingga bageluk dalam keadaan lembab kita lihat prosesnya ini mas Eko pertama kita buka media bageluknya kemudian kita isi itu segi berapa butir pak 10-12 butir ya 10-12 nah ini caranya yang pertama kita buka plastiknya kemudian kita gemburkan atasnya karena proses pemadatan dan penyetiman tentunya semakin padat sehingga kalau digemburkan mesilium gampang untuk merambatnya kita isi 10-12 butir jagung utuh kemudian kesini kan satu orang lagi ngasih cincin dan ditutup kertas kemudian diikat itu adalah nah seperti ini guys ditarik nah ditarik jadi kemudian kertasnya kita bakar dan kita ikat pakai tali nah ini hasilnya saudara-saudara ini yang udah dibibit ini siap masuk ke kumbung pemutihan atau kumbung ikubasi seperti itu sedangkan ini yang baru di-steam sudah turun sudah dingin ini didinginkan berapa hari pak jaringkan sehari dan udah benar-benar dingin Mas Eko ya sudah sudah benar-benar dingin baru kita lakukan pembibitan saya ingatkan jangan terlalu lama guys dalam melakukan pembibitannya maksimal tiga harianlah setelah pendinginan dikarenakan kalau begok yang matang ini rawan untuk dinggapi serangga atau bakteri sehingga kalau dibibit nanti kalah-kalahan guys bisa banyak terkontaminasi sama jamur liar ataupun buto hijau seperti ini prosesnya ini lilin terus dekat jadi tidak terlalu lama untuk menutup atau terbukanya media begok jamur yang telah dikasih bibit bisa dilihat nih guys ini masih menggunakan sterilisasi manual yang sering kita upload lah ini satu tungku ini muat 600 media begok seperti ini ini masih digunakan masih digunakan ini menghabiskan gas berapa Pak tiga ya empat tiga sampai empat itu baru dinyatakan masak ya Oh mantap nih guys tiga sampai empat tabung yang ukuran tiga kilo mungkin 10 jam lebih ini untuk penyetimannya di KTH Barokah jamur juga udah ada alat steam kapasitas seribu begok juga ini kita gunakan juga tetapi yang sekarang masih menggunakan sistem manual seperti ini kalau sistem sistem stainless ini tidak diragukan lagi guys karena semua bahan bakunya dari stainless sehingga suhu dan tekanan didapat guys jadi tidak ragu lagi seperti itu karena ini produksinya masih sekala kecil dan menengah karena bahan bakunya agak sulit di daerah banjar sehingga beliau masih menggunakan penyetiman secara manual seperti ini guys tapi Alhamdulillah efektif dan terus berjalan nah ini proses ini dilakukan sampai selesai guys jadi ya istirahatnya cuman isoma saja sholat makan tidur nanti malam jadi harus harus beres untuk 500 media-media begok ini dalam pembitan nah kita lihat sini beliau masih menggunakan penyetiman pengepresan manual seperti ini yang diharapkan tadi pada saat pembitan tidak terlalu repot pada saat penyetiman terutama disini kita lihat nah disini tidak pada saat penyetiman penyetiman tidak menggunakan karet ataupun cincin cukup dimasukkan saja ujung plastiknya lalu ditekan sama presen sehingga pada saat penyetiman diberdirikan seperti ini air tidak masuk guys jadi mempermudah pekerjaan biasanya ada sebagian saudara-saudara kita yang memakai tali rapi ya untuk pada saat penyetiman ini lebih praktis apabila kita menggunakan presen manual tidak menggunakan cincin ataupun karet ataupun tali rapi ya seperti itu kita lihat guys cepat juga ini ini lilinya harus tetap menyala nantinya kertas ini berubah menjadi uang tidak nanti berubahnya pada saat panen jamur Mas Eko ya Nah seperti itu ini bisa ditiru saudara-saudara mungkin setiap petani ada cara berbeda untuk melakukan inokulasi tetapi ini yang seharusnya kita lakukan ada alkohol ada nyala api itu yang harus kita wajib pada saat inokulasi atau pembitan media backlog jamur itu itu saudara-saudara mantap baik terima kasih saudara-saudara semoga ini menjadikan apa namanya ya sering pengalaman bagi kita terima kasih Mas Eko sebagai ketua KTH Barokah Jamur telah berbagi ilmunya kalau misalkan ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar tetap semangat jangan menyerah kuasa ilmunya baru mulai berbisnis jangan lupa like komen dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat mantap selamat menikmati